pojok langkit muktamar ke-34 nahtotul ulama hadir untuk anda eh kita kembali ke ke KNO-an dalam konteks semangat ber-NO di DIY kita mengenal Simbah G.A.J.A.Li Maksum kebetulan Simbah Panjenengan apa yang menurut Panjenengan sangat mengesankan dari beliau dalam konteks yang ber-NO? Beda dengan Mbak Maksum Mbak Halim Maksum saya kelas 5 kelas 6 SD sudah diajak aja Pak ketika beliau pertama beliau menjadi roh isam saya ingat betul beliau ke Lirboyo diundang dilirboyo cerama dilirboyo dan saya membawakan tas itu di ruangan kiai-kiai ditanya oleh kiai mahrus Ali Allahyarham putrana kiai? Mbak ngerti kan gitu ayah itu putu ini cucu saya kata beliau begitu saya ingat betul saya diajak juga ke apa namanya putranya kiai Abdul Wahab Hasbullah Allahyarham siapa ya? kiai Wahib iya dan beliau menjelaskan tentang apa namanya Pancasila bahwa Pancasila itu bukan agama Pancasila itu dasar negara saja dan itu tidak berbeda tidak menghalang-halangi ajaran apa Tauhid saya ingat betul beliau ngantikan-ngantikan seperti itu dan kepada beberapa kiai ya jadi saya di Munas maupun Tamar situ Bondo ingin ikut tetapi karena ya mungkin masih terlalu kecil dan sehingga tidak diajak karena mungkin juga beberapa hari sehingga saya memang tidak diajak gitu tapi saya tahu betul suasana Allahyarham itu dulu betul-betul apa ya tidak merasa nyaman gitu menjadi praesam ya karena apa bukan kapasitas beliau tidak tidak punya kapasitas itu tetapi zaman itu zaman mehna banyak godaan banyak gangguan politik pertamanya sehingga beliau merasa tidak saya kira tidak nyaman ya beliau masih keras saja terhadap peristiwa Tanjung Brio ya beliau eh tanpa merasa tidak serak dengan langkah eh ya para politisi waktu itu sehingga pada saya ya betul alasannya diberikan kepada santri kepada kita semua ya bahwa beliau enggan menerima jabatan itu karena terlalu sering keluar dari pondok sehingga meninggalkan ngaji itu kan Anu ya itu dan klise bahwa ngaji itu kemudian dengan beliau menjadi roh esam ngajinya santrinya justru menjadi lebih banyak kan mestinya begitu karena siarnya justru lebih banyak tapi yang beliau sampaikan kepada kita semua beliau merasa tidak suka karena terlalu banyak tinggalnya ngaji gitu tapi pada saya itu mungkin ya kalau kita lihat berita-berita tahun 80-an awal itu ya asas tunggal masalah Tanjung Brio masalah apa namanya eh politisi-politisi NO yang masih suka ngorek-orek beliau itu yang saya kira menjadikan beliau merasa tidak nyaman untuk jadi roh esam sehingga beliau minta untuk tidak dipilih kembali saya memang eh tidak tahu langsung persis mengenai bahwa beliau diminta kusmos untuk kekali urang menggantikan karena dipilih kiai kia untuk untuk menggantikan kiai bisnisan suri untuk jadi roh esami beliau tidak mau ini ngantikan kusmos sendiri jadi kusmos diutus oleh kiai kiai tidak mau kemudian kusmos kembali ke kali urang dan laporan ke kiai 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 yang kemudian jemput Simba Ali itu ke grafya dan meminta beliau jadi roh esam sehingga beliau termaksa maaf ya ya eh itu peristiwa yang pada kita semua keluarga Mbak Ali itu sangat membekas Hai bahwa Hai pada kami itu jabatan tuh bukan sesuatu yang harus direbutkan ya tidak ada yang pantas direbutkan ketika ANO ini hanya hanya organisasi masak organisasi nggak bayaran hehehehe organisasi yang iya biasa-biasa saja lah artinya eh signifikannya nggak seperti kalau dia itu menjadi apa namanya eksekutif yang bagaimana jadi eh biasa saja sehingga eh saya lihat di keluarga kami itu inginan untuk apa namanya rebutan jabatan dan mensikapi orang rebutan jabatan itu juga itu tadi tidak tidak menarik lah itu itu kami saja kalau bersama ANO ini karena sekali lagi amanah jadi apapun atau tidak jadi apapun kami akan berjuang untuk ANO karena itu amanah dari keluarga gitu gitu dan tidak pas WI kami untuk rebutan apalagi melihat bahwa ada orang yang mau untuk ngurusin ngapain kita sementara ANO nya sendiri tidak signifikan itu biasa saja gitu cuma memang kita kalau ada orang yang dolanan ya cengengesan atau main-main terhadap ANO ya kita ya kita ya marah itu kalau dulu ceritanya Mbak Hasim As'ari menerima tongkatnya Allahyarham Kekholil bangkalan dan Kekholil memberi pesan al-asaliman asal tongkat ini bagi orang yang yang maksiat yang nakal yang nentang yang ngeyel gitu jadi orang yang berani-beraninya sama ANO dolanan ANO pantas untuk diduduk itu saya kira itu spirit-spiritnya jadi kita nggak akan rebutan tapi kalau ada orang yang main-main ya kita kita harus bersikap karena ini kita tidak mau tinggalan atau amanah keluarga ini dibuat main-main di Mukta Amar Kerapiak ada hal yang mengesankan Mbak Hali di berita itu sudah sepuh apalagi gerah di saat itu dan beliau apa ya nunggui Mukta Amar ketemu ini itu apa yang terkesan ya beliau mempersiapkan Mukta Amar dengan serius meskipun sudah pakai kursi roda dan beliau meninjau mengawasi tukang-tukang terus menurut saya tahu persis kami tahu persis saya kelas tiga Aliyah oh dan waktu itu saya saya pun kami punya majalah Aliyah itu namanya Khaw Khairul Ummah Khairul Ummah kita singkat jadi Khaw dan kita saya mendaftar untuk jadi jurnalis di Mukta Amar itu oh ya dan bisa karena kita dapat apa namanya rekomendasi dari PWIDI dapat rekomendasi dari Koren dari Istana itu senang sekali punya apa itu poketnya dan dari situ kita bisa kemana-mana seperti layaknya wartawan itu dan itu senang sekali itu pengalaman karena saya masih kelas tiga Aliyah jadi tidak tidak apa ya dianggap masih kecil sehingga tidak jadi panitia apa ya tapi saya betul-betul menjadi wartawan yang resmi karena itu tadi jadi wartawan Khairul Ummah dan ya disitu Muta Amar Krapya ya tidak 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 segonjang-ganjing soal pemilihan seperti yang hari ini ya dulu itu rame soal saham rame nya itu soal yang ditunggu-tunggu itu soal kemasyarakatannya di Basul Masael kan gitu dan salah satu yang menjadi tempat rumusan Basul Masael itu ada di rumah saya ya ada lagi Kholil Mistri saya ingat betul ada lagi Jawa Tengah siapa ya dan itu di rumah saya itu diantara perumus Basul Masael ya Basul Masael nya ada di masjid ada di komplek tapi kemudian kita yang ke perumus itu kan menjadi ruang-ruang yang privat itu diantaranya adalah di rumah saya saya ingat betulnya dan yaitu jadi beda kalau mau tawar dulu itu yang ditunggu-tunggu itu yang ditunggu-tunggu itu Basul Masael apa? yang pasilnya Basul Masael itu yang kemudian akan menjadi orang itu menunggu gitu dan luar biasa Allahyarham si Mbah itu masih menunggui meskipun meskipun beliau tidak sempat berada di majlis muktamad karena sudah berada di kasur sudah ya meskipun masih mengikuti karena dilapori saya ingat betul Allahyarham kusur Allahyarham Pak Fahmi Sayyiputin itu yang sering wirawiri ke kamar Pak Sayful Mujab ya itu ingat betul karena di kamar itu yang jagai saya adik saya atau orang-orang yang di dalam saja lah yang menjaga itu itu jadi beliau sampai selesai muktamad kemudian kira-kira tiga-empat hari sudah muktamad beliau wakil itu ya juga Desember juga ya oke oke eh pengalaman dan pelajaran yang luar biasa dari Mali Maso oke terakhir kus harapan manjenengan untuk muktamad ke-34 NU di Lampung oke ya saya kira eh kita ini eh sama-sama apa ngurusi organisasi kemasyarakatan jadi apa yang kemudian seharusnya menjadi inti pendapat aspirasi masyarakat itulah yang kemudian seharusnya dikedepankan warna masyarakat apa disitulah yang menjadi warna nah seperti yang saya katakan tadi warnanya hari ini masyarakat ingin tanya apa sih sebenarnya hukum mata uang kripto atau currency apa itu itu tuh gimana orang itu pertanya-tanya betul dan itulah yang sebenarnya ditunggu dari masyarakat jadi eh perhelatan perhelatan seperti apa namanya muktamad konferensi anulah kalau urusannya coba kepimpinan tuh kepimpinan iya oke lah tetapi ketika itu yang kemudian menjadi ujung tombak dari muktamad kalau saya kok gak gak menari loh gak ada apa-apa gak ada bayarnya ya gak ada bayarnya justru kalau orang kemudian bicara ekses itu yang mohon maaf itu yang harus kita curigai orang-orang itu itu bener gak itu iya mau ngurusin oh mau ngurusin orang yang mau dolanan sama oh gitu itu dan kita punya PR banyak sekali mak ya kita punya PR UNO kita punya PR Rumah Sakit oh kita punya PR Ma'arif dan hari ini majoritinya kita ini ketinggalan jadi malulah ngomongin ya Allah kita ini menguasai berusaha sekolah-sekolah kita ini menguasai nam-nam tertinggi di Indonesia atau universitas kita ini sudah masuk ranking-ranking top universitas dunia kita mau rebutan kemimpinan pantes lho kayak gini ya Allah sudah lah gitu itu saya kira artinya kembali lah kebersamaan itu jangan barji barbe kalau ketuanya sambahan saya gak mau itu gak menarik pada saya gitu saya kira itu menjadi pesan kita semua tidak hanya bicara muqtahmat pesan kita semua gitu itu cuma apa gak ada apa gitu ya kita gak akan pernah menjadi besar dan bermanfaat kalau kita tidak bersama-sama itu saya kira itu Pak mohon maaf banyak kekurangan terima kasih Gusilmi atas ilmunya yang bingungnya semoga Gusilmi sehat selalu demikian sahabat-sahabat semuanya diskusi santai dan sangat kita bersama Gusilmi semoga muqtahmar mengembirakan dan membuat gembira semuanya iya iya memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk bangsa Indonesia tercinta terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh untuk Anda